Assalamualaikum balik lagi di channel dapur telisa kali ini telisa mau masak ayam bumbu cabai balado buat kalian yang pengen tau cara bikin ya yuk tonton videonya sampai selesai nah telisa udah punya 1 kilo ayam disini ayamnya mau telisa marinasi dulu pakai garam 1 sendok makan dan juga lada bubuk terus ini diaduk-aduk aja sampai rata ya nah setelah tercampur rata seperti ini kita marinasi selama 10 menit bahan bumbunya ini telisa pakai 1 ons cabai merah keriting 1 buah tomat merah besar 5 siung bawang putih 7 siung bawang merah secukupnya garam secukupnya gula merah dan secukupnya kaldu ayam ya nah selanjutnya telisa mau blender dulu bumbunya ini ada bawang putih bawang merah cabai merah keriting dan juga tomat kita haluskan dulu ya tambahkan sedikit air supaya menghaluskannya mudah kemudian langsung aja deh kita blender nah ini dia bumbu yang tadi udah telisa blender ya ini udah halus kayak gini selanjutnya kita panasin minyak disini telisa mau goreng dulu ayam yang tadi udah kita marinasi diamkan dulu minyaknya sampai panas kalau udah panas langsung aja kita goreng ayamnya nah ayamnya jangan lupa dibalik ya biar dia matangnya merata nah ayamnya mau telisa balik lagi biar sedikit lebih kering dan merata keringnya ya ayamnya udah kecoklatan dan ini udah matang ya ayamnya langsung kita angkat dan tiriskan kemudian telisa mau goreng sisa ayam yang tadi ya yang belum kegoreng tahap selanjutnya kita tumis bumbunya ini pakai minyak bekas goreng ayam tadi tapi dikurangi minyaknya ya pakai secukupnya aja kemudian kita tumis tumis ini bumbu cabainya sampai matang nah ini udah berubah warna dan minyaknya udah keluar ini tandanya bumbunya udah matang ya selanjutnya tambahkan tambahkan 200 ml air lalu kita aduk dulu ya biar bumbu dan airnya tuh tercampur rata kemudian tambahkan gula merah garam dan juga kaldu ayam kita aduk lagi supaya merata ya bumbunya selanjutnya masukkan ayam yang tadi udah kita goreng ya kita aduk lagi ya biar bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya ini telisa akan rebus sampai airnya menyusut ya kurang lebih sekitar 10-15 menit nah ini dia airnya udah menyusut dan ayamnya juga udah matang jadinya lebih empuk bumbunya lebih bersat langsung kita matiin aja apinya tinggal kita angkat dan sajikan nah ini dia ayam bumbu cabai baladonya udah jadi ini rasanya enak banget gak terlalu pedes banget meskipun cabainya banyak sampai disini dulu videonya ya teman-teman terima kasih udah menonton semoga videonya videonya bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati poong abon m ben Terima kasih.